Belum lama sejak perjamuan dimulai, atau kegaduhan muncul dengan tiba-tiba. Ahtin, yang masih berada di dapur, datang sambil berlari-lari, tindakannya limbung, mukanya pucat. Terang ia sangat ketakutan, ada setan, ada setan. Demikian suara menggetar dan tak lancar dari bujang itu. Setan muncul di sini, Katpo mencelat dari kursinya. Setan, ia berseru. Dimana dia ada? Ahtin tidak menjawab. Tapi ia kata pula, itulah setan si pembesar bohan. Kecuali In Hong semua orang punya hati jadi berdebaran. Ada yang berkhawatir, ada yang heran. Dimana adanya dia? Katpo bertanya. Di, di, di dapur, di pekarangan luar. Ia lagi mundar mandir. Suaranya Ahtin tetap tidak lancar. Benar di saat Katpo hendak memburu ke dapur. Ahkin lari keluar. Sejak tadi, ia ada bersama Ahtin di dapur. Tuan, tuan, ada setan. Ia pun berteriak-teriak dengan gugup. Ia ada di kebun belakang. Lagi loncat pergi datang di atas pohon kayu yang besar. Sampai di situ, Katpo lantas lari ke belakang. Di belakang ia ada menyusul In Hong bersama si kiat dan tiga pembesar polisi. Di langit ada terdapat bintang. Akan tetapi karena si putri malam belum muncul. Jagat bisa dibilang gelap. Apapula di belakang gedung, di mana ada kebun. Di kamar dapur, api lilin ada berkelak-kelik. Akan tetapi cahaya api ini cukup untuk membuat pepohonan di kebun terlihat cukup terang. Detektif tu sudah lantas keluarkan lampu baterainya, akan suluhi setiap pohon hoai, setiap pojok dari kebun. Akan tetapi ia tak lihat suatu apa, jangan kata si setan. Sekalipun bayangan burung juga tak ada, In Hong pinjam baterainya detektif itu. Sambil membawa itu, ia loncat naik ke tembok. Hingga dengan begitu, ia bisa melihat keluar pekarangan. Ia ada sangat tabah, ia memandang sekian lama, ke segala jurusan, hasilnya tidak ada. Miss In, turunlah, memanggil si gemuk. Setan biasanya bisa muncul dan bisa menghilang, ia pergi dan datang tanpa bekasnya, mana kau bisa lihat padanya? In Hong loncat turun, akan terus periksa bawah pohon. Guna mencari tapak kaki atau bekas lainnya. Sesuatu pohon terpisah jauhnya sedikitnya 30 kaki. Ia pandai loncat jauh, tetapi ia rasanya tak mampu loncat pergi datang sejauh itu. Apalagi di atas pohon, tidak, aku tidak bisa, In Hong jawab, ia aku terus terang. Lalu, dengan masing-masing menduga-duga sendiri, mereka kembali ke kamar makan. Ah Tin, bagaimana kau lihatnya setan yang dandan sebagai pembesar boan itu? In Hong tanya si bujang perempuan. Ia bersikap adem. Aku sedang goreng ayam ketika dari luar jendela aku dengar suara ho. Hu, hu, dan hang, hang, hang. Suara aneh itu bikin aku angkat kepala, akan melihat keluar. Lantas dengan samar-samar aku lihat satu tubuh yang tinggi dan besar. Dengan pakaiannya cara pembesar boan. Itulah setan yang sama macamnya dengan yang aku lihat pada enam bulan yang berselang. Setan itu jalan mundar mandir. Aku jadi kaget dan ketakutan. Dan, maka aku lantas lari ke depan. Ah Tin tanya aku, aku lihat apa? Aku sahuti dia sembari aku lari terus. Sebenarnya kakiku ada berat dan lemas. Syukur aku bisa sampai di sini. Hingga aku tak kena ditangkap setan itu. Dan kau, Ah Tin, bagaimana kau lihatnya setan pembesar boan itu? In Hong tanya si bujang lelaki. Mulanya aku heran melihat kelakuannya Ah Tin. Setelah ia kasih tahu yang ia dapat lihat setan, aku pun segera memandang keluar jendela. Ah Tin menjawab. Aku tidak lihat apa-apa. Karena aku penasaran, aku buka pintu yang nembus ke belakang. Ke kebun. Di situ pun aku tak dapat lihat setan yang disebutkan itu. Ketika aku hendak masuk pula, kebetulan aku dongak. Adalah itu waktu. Aku dapat lihat setan itu setan yang dandan sebagai pembesar boan dan ia sedang loncat pergi datang di atas pohon. Dia loncat dari satu pohon ke lain pohon. Babna kaget dan takut. Aku pun lantas lari. In Hong berdiam. Detektif Tu dan detektif Kua terus berdiam. Mereka garuk-garuk kulit kepala mereka. Barangkali matakah orang berdua ada penyakitnya, kata Kat Po kemudian. Itu tentu ada penglihatan karena rerasaan. Kenapa kita orang tak lihat setan itu? Miss Kat, setan bisa hilang-hilangan, si gemuk turut bicara. Kapan satu setan senang dan ingin lihat orang? Dia muncul. Kalau tidak, dia sembunyi. Lihat. Ucapan yang paling belakang ini dikeluarkan dengan keras seraya ia punya tangan diangkat, dipakai menunjuk. Agaknya ia ada kaget. Suasana lantas berubah karena seruan ini. Ah Poan, kau lihat apa? Tanya detektif Kua. Mustahil setan pun muncul di kamar ini. Lihat itu di atas meja teh. Sahut si gemuk. Lihat itu selembar timah lempengan. Tadi toh tidak ada timah itu. Semua orang memandang ke tempat yang diunjuk. Kat Po sudah lantas bangun, akan samperi meja teh dan jumput timah lempengan itu. Yang sudah rusak kebakar, di mukanya tidak ada apa-apa, akan tetapi di belakangnya kedapatan ini surat ancaman. In Hong, Kat Po. Kau orang ada dua bandit perempuan yang paling usilan, yang suka sekali campur urusan lain orang, akan tetapi urusan di akhirat baiklah kau jangan campur tahu. Tak usah kau orang capekan hati, jikalau orang tidak segera angkat kaki dari sini. Awas, aku nanti tempatkan kau orang di dalam kuburan untuk menjadi setan. Inilah kau punya tohtong toaloyama. Hahaha, Kat Po tertawa bergelak-gelak. In Hong, kau lihat. Ini ada surat ancaman. Ini ada gertakan belaka. In Hong lihat surat ancaman istimewa itu. Yang lain-lain pun turut melihat. Miss In, Miss Kat, berkata detektif tuh. Lihat. Ma tohtong toaloyama hendak ambil kau orang untuk dijadikan setan-setan di dalam liang kubur. Dia adalah tohtong toaloyama yang telah meninggal sejak seabad lebih berselang. Detektif ini bicara secara guton, tetapi sebenarnya, ia punya hati. Ia ingin benar-benar kedua nona itu dibetot ke dalam lubang kubur. Miss In, Miss Kat, berkata si gemuk. Baiklah kau orang berhentikan pertempuranmu dengan si memedi. Aku dan tuan tuh juga mau kembali ke Shanghai. Hai, manusia tempur memedi. Itulah pekerjaan berbahaya dan tolo. Tapi aku merasa bertempur sama memedi adalah barang baru dan menarik hati, kata In Hong sebaliknya. Kau tahu, orang pun ada yang inginkan kita dibetot masuk ke dalam liang kubur. Oleh orang-orang yang bertahayul, timah lempengan ini dirusak dijadikan semacam kertas, untuk dibakar buat orang mati. Katanya di lain dunia, timah ini dipandang sebagai uang perak, berkata Katpo. Maka itu tidak tahu, kenapa sekarang justeru, oleh orang mati, timah itu dipakai sebagai semacam surat. Tidakkah ini lucu, kau lihat? Miss Kat, kata pula si gemuk. Timah itu ada bekas terbakar pada empat penjurunya, apakah ini bukannya bekas dibakar oleh anak cucunya yang kirimkan ia uang-uangan? Ah puan, berkata In Hong, kalau kita semua beranggapan seperti kau, bukankah kita jadi kena terjebak ke dalam tipu dayanya si memedi itu? Itu waktu, si kiat suruh kedua bujangnya perempuan dan lelaki balik ke dapur. Ia tak mau tutup perjamuan setengah jalan. Ah tin ketakutan, ia tak mau kembali ke dapur. Aku tanggung setan tak akan muncul pula di kebun, kata In Hong, malah ia antar bujang itu. Demikianlah perjamuan dilanjutkan, dengan orang minum araksia win yang kesohol. Barang santapan pun lezat semuanya. Hingga sebentar kemudian, orang telah lupa lelakon memedi itu. Abis bersantap, si kiat ajak semua tetamunya duduk dan pasang omong di kamar tetamu. Ah kin telah seduhkan mereka teh jongkin dari si ou. Tapi, di antara harumnya teh kesohor itu ada terdapat campuran suatu bau busuk. Eh, bau apakah ini? Tanya kat po, yang paling polos. Ia tak takut tuan rumah jadi tak senang. Apakah daun tehnya sudah busuk? Si kiat angkat cangkirnya dan bawa itu ke hidungnya. Teh ini tidak busuk. Hawa bau bukan datang dari teh, ia kata kemudian. Em in hong duduk diam. Ia agakinya tak ketarik sama urusan teh yang bau itu. Kat po mencium-cium bau pula, dan ia merasai bau itu seperti melulahan di seluruh kamar. Ha, inilah bau bacin dari mayat Noah. Akhirnya ia berseru. Yah, yah, inilah bau mayat busuk. Si gemuk pun berkata, pada enam bulan berselang, ketika nyonya Han lenyap. Teng Hoi Kie yang pingsan di rimba pun telah dapat cium bau ini. Eh, eh, apakah kita pun bukannya hendak rubuh pingsan? Oh, oh, aku rasai kepalaku pusing dan berat, kakiku enteng. Aku ngantuk sekali. Setelah kata-katanya Kat po dan si gemuk, semua orang pun lantas dapat cium nyata bau mayat itu, dan mereka pun merasa lelah atau ngantuk. Oh, Tian, si gemuk ngeluh. Bau mayat ini adalah pelopornya memedi, ini adalah bau yang memedi bawah dan liang kubur. Dan ia nampaknya jadi jerih. Aku khawatir si memedi pembesar boan bakal muncul di kamar ini. Setiap orang ada lelah, mereka pada menyenderi kursinya masing-masing, mulut mereka pada menguap, mata mereka pada saling mengawasi. Dan semuanya lihat In Hong sudah ngelehek tidur di kursinya, matanya tertutup rapat. Kat po merasakan tubuhnya sangat lelah seperti orang lainnya, ia buka ia pun mata tetapi terus mesti tutup pula. In Hong, In Hong, In Hong, kita kembali mainkan lagu lama. Kata Kat po kemudian, suaranya lemah. Tapi ini adalah ia pun kata-kata rahasia, bahwa mereka telah terkena racun. Tapi In Hong berdiam. Tidak ada jawabannya, ia agaknya telah tidur nyenyak sekali. Akhir-akhirnya, Kat po pun rebah pulas, ia tak ingat satu apa. Si kiat berempat sama ketiga detektif pun seperti sudah tidur pulas. Meskipun mereka masih seder, itu waktu Akin muncul, ia pergi ke jendela, yang kedua-duanya ia pentang, untuk mengasi masuk hawa udara segal. Hu, hu, hang, hang. Demikian suara aneh. Kedengaran masuk dari jendela, suara seperti masih jauh, tapi lagi mendatangi. Si memedi pembesar boan datang, berseru si gemuk, ia kaget tetapi tak berdaya. Kekuatirannya si gemuk tepat kepada Kua Taeyong, kepada Tu Chian, kepada Han si kiat juga. Malah mereka sampai gemetaran, toh tubuh mereka ada sangat tidak bertenaga. Mereka mesti duduk nyerande saja di kursinya masing-masing. Di atas meja, lima batang lilin berkelap-kelip, karena sambaran angin dingin yang menghembus masuk dari jendela. Tiga batang sudah padam, membuat kamar menjadi semakin gelap. Suara aneh itu pun mendekat. Memedi itu mendekat, berseru si gemuk, tapi suaranya lemah. Kedua pasang giginya telah bertemu satu sama lain. Ia mencoba berontak. Tetapi saat ia menggeser dari kursinya, ia jatuh ke lantai. Ia masih mencoba menggunakan tenaganya, bersembunyi di bawah meja. Ia berdoa agar memedi tidak datang dan tidak menyeretnya ke liang kubur. Hu, 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 hang, hang. Suara itu semakin keras, hingga akhirnya, dari jarak sepuluh kaki dari jendela, tampaklah sosok memedi pembesar boan, tubuhnya besar dan tegap. Maka suasana dalam kamar menjadi tegang sekali. Oh, ibu, teriak ahkin, yang terus lari keluar dari kamar. Kamar menjadi suram, di luar gelap, tapi si kiat, detektif kuah. Dan detektif tu masih dapat melihat memedi pembesar boan di antara jendela. Memedi itu berjalan bola bali di depan jendela, membuat jantung ketiga orang di dalam kamar berdegup kencang. Saking ngantuk dan ketakutan, mau atau tidak, detektif tu, detektif kuah, dan si kiat, harus menutup mata mereka, dan mereka duduk di kursi mereka tanpa sadar akan keberadaan mereka. Sedangkan di bawah meja, si gemuk merangkak seperti mayat. Ketika ahkin muncul di pintu, ia melihat sekelilingnya, lalu masuk. Ia merabat tubuh seseorang, yang membuatnya bergoyang-goyang. Rupanya ia ingin tahu apakah orang itu benar-benar pingsan. Ia menemukan bahwa semua tubuh sudah seperti mayat. Maka akhirnya, ia menepuk tangan tiga kali. Atas isyarat itu, ah tu muncul dengan dua potong tambang di tangannya. Yang pertama ditangkap adalah katpo, kemudian giliran In Hong. Namun, In Hong dengan cepat melompat bangun dari kursinya sebelum mereka menghampirinya. Oh, ibu, teriak ahkin, yang kemudian berputar kabul. Namun, pukulan martil merasuki punggungnya. Membuatnya terjatuh dan kehilangan kesadaran. Namun, ah tu berani, ia menyerang In Hong. Tidak mengerti ilmu silat, kedua tangannya turun seperti hujan, sementara kedua kakinya juga menendang. In Hong dengan mudah menghindar dan melompat ke depan pintu karena satu tendangan yang keras. Saat tubuhnya jatuh, kepalanya terbentur pintu, menghasilkan suara keras. Ia tergeletak tak bergerak. Setelah itu, In Hong melihat sekelilingnya dan mengawasi dua bujang itu. Setelah yakin bahwa mereka tidak akan cepat sadar, ia mengambil lampu baterai dari saku detektif tu. Lalu melompat keluar jendela. Ia berniat menangkap memedi pembesar boan. Dar, dar. Dua suara tembakan terdengar dari tempat yang gelap. Cahaya dari api di dalam membuat tubuh In Hong terlihat jelas. Saat ia melarikan diri dan sasaran tembakan, ia melihat bayangan melompat melewati tembok dari sebuah pohon besar. In Hong menyadari bahwa memedi tersebut telah kabur, dan ia tidak mau mengejarnya. Ia ingat dua temannya yang masih berada di dalam kamar. Meskipun mereka sudah pingsan, mereka bisa sadar kapan saja dan menjadi ancaman bagi sahabat-sahabatnya. Maka, ia kembali ke dalam. Pertama-tama, ia membebaskan Katpo, kemudian ia menangkap Ahkin dan Ahtu. Ketika ia pergi ke dapur, ia melihat Ahpin tergeletak pingsan. Sekejap saja, In Hong tahu apa yang harus dilakukannya. Ia membawa tubuh-tubuh di dalam kamar, termasuk Ahtin, yang dimuatnya ke dalam mobil Taeyong. Ia awalnya berpikir untuk membawa juga Ahkin dan Ahtu ke kantor polisi, tapi mobil sudah penuh, sehingga ia terpaksa meninggalkan mereka di rumah tua tersebut. Ia menggenggam kemudi dengan erat. Mengarahkan mobil ke dalam kota. Ia sadar bahwa semua orang perlu segera ditolong, atau racun akan merusak mereka hingga tidak bisa diselamatkan lagi. Tujuannya adalah rumah sakit takung. Karena Katpo tidak terkena racun yang parah, mereka segera diobati di rumah sakit dan dengan cepat pulih. Mereka terkejut, tetapi akhirnya lega karena mereka selamat dari bahaya maut. In Hong kemudian membawa Katpo, Sikiat, dan Ahtin kembali ke rumah tua. Di sana, mereka menemukan bahwa Ahkin dan Ahtu sudah menghilang entah kemana. Ternyata mereka sudah lolos. Mungkin karena ada yang membantu. Sinar matahari pagi menyinari pohon besar di rumah tua keluarga Kiong di Haiwan Cun, Sanmen. Sinar itu juga masuk melalui jendela rumah tua tersebut. Di dalam, Sikiat duduk bersama In Hong dan Katpo. Mereka membahas tentang si memedi dan menghilangnya kedua bujang tersebut. Tiba-tiba, si gemuk muncul sendirian. Miss In, Miss Kat, katanya dengan gembira. Hari ini saya ada waktu luang, jadi saya datang sendiri membawa laporan pembedahan dari rumah sakit. Sambil berkata demikian, ia mengeluarkan selembar kertas dari sakunya. In Hong dan Katpo memeriksa laporan tentang kematian Leng In. Benar saja, Leng In tidak meninggal karena penyakit jantungnya, melainkan karena kaget dan ketakutan yang sangat hebat. Detektif Tu dan detektif Kua tentu sedang pergi mencari harta karun, kata In Hong kepada si gemuk. Oleh karena itu, Anda diberi libur satu hari. Bukankah begitu, Ah Poan? Benar. Miss In, jawab si gemuk. Mereka berdua berangkat dari pagi-pagi tadi. Mereka tidak ingin saya tahu rahasia mereka, jadi mereka tidak mau mengajak saya. Tapi, Miss In, bagaimana Anda tahu bahwa ada obat penenang dalam makanan tadi malam? Itu karena Ah Kin melihat memedi melompat dari atas pohon, jawab In Hong. Ketika saya memeriksa, jarak antara pohon itu sangat jauh, setidaknya 30 kaki. Sehingga tidak mungkin bagi siapapun untuk melompat bola balik di sana. Kecuali iblis yang bisa melakukannya, kata si detektif muda. Tidak, Ah Poan, jelas In Hong. Ah Kin sudah menjelaskan, mengapa Ah Kin mengatakan ada setan? Karena ia memiliki hubungan dengan setan tersebut, ia membantu bekerja. Ketika kami menerima surat ancaman tentang timah lempengan, saya yakin Ah Kin dan Ah Tu bekerja sama, sebagai pembantu atau mata-mata setan. Oleh karena itu, saya memaksa Ah Kin untuk kembali ke dapur untuk mengawasi mereka. Saya berharap dapat menangkap memedi itu. Ketika saya bersama Ah Kin sampai di dapur, saya langsung memeriksa segala sesuatu di kamar itu. Saya kebetulan melihat botol kosong obat penenang ditumpukan kayu. Dari situlah saya tahu bahwa obat itu dicampurkan ke dalam makanan. Kapan obat itu dicampurkan? Padahal Ah Kin ada di dapur, tanya si gemuk. Pada saat Ah Kin melihat memedi dan kabur ke depan. Saat itu hanya tinggal Ah Kin sendirian. Ah Kin tidak berada di depan pintu dan tidak melihat memedi. Ia sibuk mencampurkan obat penenang itu. Mengapa Anda tidak memberitahu kami, agar kami tidak terjebak? Bukankah itu berbahaya? Tanya si gemuk. Karena ia menggunakan obat penenang. Saya tidak terlalu khawatir. Saya pikir tidak apa-apa jika Anda semua tidur sejenak, sehingga Anda bisa digunakan sebagai umpan untuk menarik keluar memedi. Saya sendiri pura-pura pingsan. Agar mereka bisa terus bekerja. Hanya saja memedi itu sangat cerdik dan licik. Ia hanya berkeliling di luar jendela untuk membuat kedua detektif percaya akan adanya setan. Agar mereka tidak memperpanjang penyelidikan tentang penculikan oleh setan tersebut. Di sisi lain, setan percaya bahwa saya dan Katpo tidak percaya akan keberadaan memedi. Sehingga ia menyuruh Akin dan Ahtu menangkap kita berdua untuk menyingkirkan kita. Jika kita sudah mati, pakaian kita pasti akan dilemparkan di depan kuburan untuk membingungkan semua orang. Sehingga mereka percaya bahwa kita mati di tangan memedi. Jika kita mati, masalah akan selesai. Anda, detektif Kua, dan detektif Tu tentu tidak akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Memang benar, detektif Tu dan detektif Kua hanya bekerja untuk setan. Hanya harta karun yang membuat mereka berani, kata si gemuk. Tapi, Miss In, kemana memedi itu bersembunyi saat kami mencari nyata di malam? Ia pasti memiliki sekutu di sini. Mungkin di salah satu ruangan di rumah ini. Dari mana bau mayat itu datang? Tanya si gemuk. Itu berasal dari semacam rumput yang berbunga, jawab In Hong. Ketika saya berada di rumah Ma Seng Hong, di Cimci, saya melihat pohon yang mengeluarkan bau aneh itu. Bau itu dibawa oleh Ah Kin saat ia menyajikan teh kepada kita, ia menyimpan bunga di sakunya. Ia sengaja menyebarkan bau tersebut sebagai tanda dan pertanda kedatangan memedi. Bagaimana umpama setan itu datang terlambat? Itu tak akan terjadi jika Ah Kin tidak membuka jendela, karena dibukanya jendela adalah tanda rahasia bagi memedi untuk muncul. Jadi, Miss In, menurutmu, memedi itu nyata, tanya si gemuk dengan tegas. Lalu bagaimana dengan sapu tangan nyonyahan yang terjepit di antara batu kuburan yang tidak bisa digerakkan? Sapu tangan itu sebelumnya telah disiapkan untuk dijepit di situ, jawabnya mantap. Sapu tangan nyonyahan telah dicuri di siang hari. Dengan cara ini, orang banyak akan menjadi bingung. Sehingga mereka akan percaya akan kejahatan memedi yang jahat. Tapi di warung arak ada beberapa orang yang melihat dengan jelas bagaimana ia mengejar orang. Dan bagaimana ia bisa melompati solokan yang lebarnya 20 kaki lebih? Itu pasti bukan perbuatan manusia, karena di situ tidak ada jembatan. Selain nyonyahan dan hiangkat, tidak ada orang lain yang menghilang di haiwan cun, balik bertanya In Hong. Maka orang yang dikepung oleh memedi itu adalah Konco Setan sendiri, ia pasti salah satu dari mereka, Ah Kin atau Ah Tu. Mereka pasti telah memasang papan di solokan itu untuk membuat orang banyak percaya bahwa mereka bisa melompati solokan yang lebar itu. Puaskah sekarang? Kenapa mereka memainkan trik memedi? Tanya Ah Poan sambil menggaruk-garuk kepala. Itu adalah soal sederhana. Karena nyonyahan menghilang, polisi mulai menyelidiki kasus itu. Untuk mengalihkan perhatian orang banyak, penjahat memainkan peran memedi. Jika memedi terlibat, polisi pasti akan berhenti melakukan penyelidikan sendiri. Begitulah munculnya Boan, si setan besar. Anda tahu sendiri, setelah itu, usaha polisi menjadi kendol. Memedi sengaja muncul di depan warung arak, di mana banyak orang berkumpul, hanya untuk mendapatkan pembelaan. Agar orang-orang percaya bahwa iblis Boan benar-benar ada di haiwan cun. Begitu juga maksudnya ketika memedi muncul di hadapan kita tadi malam. Leng In dan Hyang Kat tidak percaya akan keberadaan memedi, sehingga memedi menjadi marah dan membenci mereka, dan akhirnya menculik mereka. Kau telah membuka tabir, Miss In. Karena kau percaya bahwa iblis itu adalah manusia, sekarang aku ingin bertanya padamu, siapakah manusianya itu, tutur si gemuk. In Hong, apakah kau tahu siapa memedi tetiron itu, tanya Kat Po. Aku tahu siapa dia, tetapi saat ini bukan waktu yang tepat untuk mengungkapkannya, jawab In Hong. Jadi malam ketika kalian berdua di rumah sakit. Aku telah menggunakan kesempatan itu untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Bibir Kat Po bergerak-gerak, ia terlihat tidak sabar untuk mengetahui lebih lanjut. Tuan Han, apakah kalian kenal Ma Seng Hong atau Dr. Ma Pek Teng? Tanyain Hong kepada Tuan Rumah. Aku tidak mengenal mereka, bahkan belum pernah melihat mereka, jawab Tuan Rumah. Dan kalian? Ah Po An, kami juga belum pernah melihat mereka. Kami hanya mendengar dari Tuan Kua bahwa mereka adalah ayah dan anak yang memiliki reputasi buruk. Bahkan mirip dengan setan. In Hong menggelengkan kepala. Hem, katanya, lalu berdiam diri. Kat Po yakin bahwa memedi pasti ada di antara ayah dan anak itu, salah satunya. Ma Seng Hong memiliki suara yang aneh dan dia menemukan rumput bau di rumahnya sebagai bukti. Namun, In Hong menyangkalnya dan tidak mau terus berbicara. Dia akan menunjukkan siapa memedi itu. Karenanya, Kat Po sangat tidak puas. Jika Kat Po adalah api, maka In Hong adalah es beku. Demikianlah perbandingannya. In Hong, apa rencana kita hari ini? Akhirnya Kat Po bertanya. Mengubah topik pembicaraan. Kita akan mengikuti jejak detektif itu. Kita akan mencari harta karun itu. Jawab In Hong dengan tenang. Apakah benar? Apakah kau berhasil memecahkan teka-teki itu? Tanya Kat Po dengan semangat tiba-tiba. Belum, aku belum berhasil. Jawab In Hong. Kat Po, apakah kau masih ingat teka-teki itu? Apakah kau hafal? Kat Po mengangguk. Aku ingat. Jawabnya. Dan aku terus mengulanginya di kepala. Pintu bulat pintu kotak. Pintu luar pintu. Air dangkal air dalam. Air dari tepinya air. Pohon besar pohon kecil. Pohon dari dalam pohon. Bukit tinggi bukit rendah. Bukit dari luar bukit. Pagoda depan pagoda belakang. Pagoda dari belakang pagoda. Batu hijau batu kuning. Batu dari bawah batu. Aku punya anak cucu. Jika mereka mengerti teka-teki ini. Kaya sangat kaya. Senang sangat senang. In Hong memikirkan sebentar. Lalu berkata. Ini mirip dengan teka-teki. Tetapi sebenarnya ini adalah gambaran peta bumi. Peta bumi. Tanya Kat Po. Jika begitu. Mari kita pergi. Aku juga ingin ikut. Seru ah poan. Aku merasa tidak sehat. Kata Sikiat. Aku akan diam di rumah. Dan menunggu dengan baik. Miss In. Jika kau berhasil menemukan harta itu. Aku memberikan hak kepadamu. untuk mewakilinya. Kau bebas melakukan apapun dengan harta itu. In Hong menerima hak tersebut dengan baik. Lalu ia mengajak Kat Po dan Ah Poan pergi. Di kebun belakang rumah tua itu. Terdapat sebuah pintu setengah bulat. Yang menghubungkan ke kebun depan. Di kebun depan. Di bagian barat dan selatan. Masing-masing terdapat sebuah pintu biasa. Yang mengarah keluar. Di luar pintu barat. Terdapat pepohonan yang lebat. Sedikit jauh dari situ. Terdapat tempat pemakaman keluarga Ma. Di tempat itu juga merupakan tempat. Di mana Tia Buehi menghilang. In Hong. Sekarang aku mengerti teka-teki itu. Kata Kat Po. Pintu bulat pintu persegi. Pintu dari luar pintu. Itu berarti dari pintu. Seperti bulat ini kita keluar ke pintu barat. Sehingga kita sampai di rimbun. Tidak. Tolak In Hong. Enam bulan yang lalu. Tia Buehi keluar dari pintu ini. Tetapi tidak menemukan hasil. Di luar pintu bulat dan pintu persegi masih ada satu pintu lagi. Jadi kita harus keluar dan mengambil pintu selatan. Mereka keluar melalui pintu selatan itu. Di sana tidak ada pintu lainnya. In Hong. Kita masih kekurangan satu pintu. Ini tidak sesuai dengan garis pertama teka-teki itu. Kata Kat Po. In Hong memperhatikan sekitar pintu itu. Dia melihat sebuah parit kering dan sebuah jembatan kayu yang sudah tidak terpakai. Ketika gedung ini pertama kali dibangun, pasti ada pembangunan parit ini untuk melindungi gedung dan jembatannya. Karena adanya parit dan jembatan itu, pasti ada pembangunan pintu juga di sini. Namun karena sudah lama sekali, parit dan jembatan ini tidak digunakan lagi. Sehingga pintunya juga hilang. Jelas In Hong. Kita sudah sampai di luar dari pintu terluar. Jadi kita harus maju dari sini. Tambahnya. Tidak jauh dari parit itu, ada sebuah sungai kecil. Kehadiran parit dan sungai ini sesuai dengan garis kedua. Air parit dangkal, air sungai dalam. Dan air dari tepinya adalah air. Itu berarti mereka harus berjalan di tepi sungai. Setelah mereka melewati jalanan di tepi sungai ini, mereka sampai di tempat yang rimbun dengan pepohonan. Dan ini sesuai dengan garis ketiga. Pohon besar, pohon kecil. Pohon dari dalam pohon. Jadi mereka berjalan di dalam rimbun. Tambah In Hong. Setelah beberapa lama, mereka melewati rimbun itu. Sekarang mereka kembali berada di padang rumput yang belukar. In Hong, kita tersesat, kata Cat Paul. Menurut garis keempat, setelah rimbun kita harus menemui bukit tinggi dan bukit rendah dan puncak. Kita tidak tersesat. Bantah In Hong. Lihatlah, ada banyak kuburan. Ada yang tinggi dan rendah. Ada yang besar dan kecil. Semua kuburan itu bisa menggantikan bukit dari garis keempat itu. Dan mereka berjalan di padang rumput di antara tanah-tanah kuburan yang juga lebat dengan gundukan tanah. Setelah beberapa jam, mereka melihat dua pagoda yang tidak terlalu tinggi, hampir roboh. Bagian atasnya digunakan sebagai sarang burung. Dan bagian bawahnya menjadi tempat perlindungan bagi binatang kecil. Kedua pagoda ini sesuai dengan garis kelima, kecuali di sebelah kiri dan kanan, tidak ada lagi pagoda lain. Itu artinya, pada akhir garis itu, pagoda dari belakang pagoda. In Hong, di belakang pagoda ini pasti ada pagoda lainnya. Sekarang bagaimana? Tanya Cat Paul, yang terlihat heran dan kecewa. In Hong tidak menjawab, hanya dia memeriksa sekitar tempat itu. Sedikit jauh, dia melihat sebuah kuil. Ayo kita pergi ke kuil itu dan lihat, katanya. In Hong, di belakang pagoda ini pasti ada pagoda lainnya. Bagaimana sekarang? Tanya Cat Paul, yang merasa heran dan putus asa. In Hong tidak menjawab, hanya memeriksa sekitar tempat itu. Sedikit jauh, ia melihat sebuah kuil. Mari kita pergi ke kuil sana dan lihat, katanya. Barangkali kita akan menemukan sesuatu di sana. Lantas mereka mendekati kuil itu, sebuah struktur tua dan rusak, hanya tersisa temboknya saja, yang sudah mulai runtuh, dan rumputnya tinggi. Tandanya jarang atau tidak pernah ada orang yang datang ke sana. In Hong memperhatikan kedua pagoda dengan cermat, mencoba mengira-ngira letaknya. Dia tidak membuang waktu lama, segera melihat jejak dari sebuah pagoda yang sudah lama terbengkalai. Sekarang sesuai dengan garis kelima, ada pagoda dari belakang pagoda, ujarnya. Di sini ada semua pagoda, entah kapan runtuhnya. Sampai sekarang tersisa hanya dasarnya saja. Di sini hanya ada lahan kosong dan rumput. Tanya Ah Poan. Ini mudah, jawab In Hong, yang pikirannya terbuka. Kita cari lahan kosong yang rumputnya sering diinjak orang. Di sana kita pasti akan menemukan batu hijau dan batu kuning. Aku tidak mengerti, kata si gemuk. Karena si Mehmedi senang keluar dan berkelana, jelas In Hong. Tempat-tempat di mana ada aktivitas keluar masuk atau berkelana, pasti akan ada jejak bekas sering diinjaknya. Berdasarkan penjelasan tersebut, mereka mulai mencari. Mereka tidak membuang banyak waktu. Di tempat yang sering dilalui, mereka menemukan sebuah panggung batu yang terbuat dari batu hijau dan batu kuning yang disusun bergantian. Panggung batu itu memiliki sisi berbentuk persegi, tingginya tiga kaki, dan lebarnya belasan kaki. Di antara celah-celah batu, In Hong menemukan sebuah lubang angin dan sebuah batu yang bisa digerakkan. Ketika dia mendorong batu itu dengan keras, tiba-tiba sebuah pintu batu rahasia terbuka. Kita menemukannya, seru Ah Poan dan Kat Po dengan gembira. Tapi hartanya sudah diangkut pergi oleh si Mehmedi Tetiron, kata In Hong dengan nada sedih. Lihat, dia telah membuat sistem keluar masuk yang canggih. Kuburan tua ini telah dijadikan sebagai semacam tempat tinggalnya. Ayo kita menyerang, kita harus menangkapnya, seru Kat Po. Aku yakin dia sudah melarikan diri, kata In Hong. Tapi kita harus siap. Kat Po, kamu menjaga pintu ini. Aku akan masuk bersama Ah Poan. Sambil memegang senjata api dinasnya, Ah Poan mengikuti langkah In Hong yang berjalan di depan. Mereka masuk ke pintu dan mulai turun tangga. Panggung batu kuburan setinggi tiga kaki itu terpasang dengan rapi. Tangga itu memiliki belasan undakan. Di bawah ada jalanan sempit. In Hong harus menggunakan baterai untuk menerangi tempat itu. Di kedua sisinya, tembok terbuat dari batu. Setelah sampai di ujung jalanan, mereka beralih ke jalur lain yang membawa mereka ke ruangan yang agak indah. In Hong memeriksa sekitarnya dan menemukan sebuah pintu besi yang sedang dibuka naik. Dengan lampu baterai, In Hong memeriksa kamar tersebut. Dia menemukan sebuah tempat tidur dengan meja dan peraut rumah tangga modern lainnya. Sepertinya itu adalah sebuah kamar tidur. Tapi tidak ada tanda-tanda penghuni. Bahkan bayangan pun tidak ada. Bersama-sama dengan si gemuk, In Hong masuk ke dalam kamar tersebut. Di atas meja terdapat sepotong sapu tangan yang dihias dengan huruf Buehi dan beberapa butir tablet penenang. Ah, Poan, Buehi pasti menderita di sini selama enam bulan, kata In Hong. Di mana Buehi sekarang? Tanya Ah Poan. Dia pasti dipindahkan ke tempat lain. Atau mungkin dia sudah disiksa, jawab In Hong dengan nada prihatin. Mungkin dia sudah melarikan diri, kata Ah Poan. Tapi kita harus siap. Kat Po, kau menjaga pintu ini? Kuak masuk, In Hong. Bersama-sama, gemuk dan In Hong memasuki kamar tersebut. Di atas meja rias, terdapat sepotong sapu tangan yang disulam dengan dua huruf Buehi serta beberapa butir tablet untuk menenangkan asabat. Ini kamar tempat Buehi harus mengeram selama enam bulan, kata In Hong dengan nada sedih. Dia menjadi tawanan yang menderita di sini. Di mana Buehi sekarang? Tanya gemuk. Dia pasti sudah dipindahkan ke tempat lain atau bahkan mungkin telah disiksa, jawab In Hong dengan nada khawatir. Mungkin mereka dibunuh agar tidak membocorkan rahasia, tambah gemuk. Mereka pasti tahu terlalu banyak. Mereka meninggalkan kamar tersebut dan mendekati sebuah pintu besi lainnya. Pintu ini terbuka dengan mudah. Dan di dalamnya terdapat dua peti mati dan berbagai perlengkapan sembahyang. Namun, yang mengejutkan adalah dua tubuh, Akin dan Ahtu, tergeletak di dalam dengan luka tembak di kepala mereka. Kenapa mereka terbunuh? Tanya gemuk. Mungkin karena kegagalan si memedi semalam, spekulasi In Hong. Mereka mungkin membunuh mereka agar mereka tidak membocorkan rahasia. Mereka kemudian memeriksa peti mati dan menemukan bahwa mereka kosong kecuali untuk beberapa tangci putih dari zaman kian. Li Yong. Ini pasti hasil kecerdikan Kiong Tai, kata In Hong. Dia menyimpan harta karunnya di tempat lain. Setelah beberapa pertukaran cerita, mereka menemukan pintu besi ketiga dengan seorang tawanan di dalamnya, Hiangkat. Meskipun ada pertempuran singkat dengan seorang bajak, mereka berhasil menangkapnya dan membawanya ke kantor polisi. Ini adalah langkah yang baik untuk keamanan daerah, kata In Hong kepada detektif Kua, saat menyerahkan surat pengakuan dari tawanan mereka. Saya harap Anda dapat menyelidiki lebih lanjut dan menegakkan hukum seadil-adilnya. Setelah beberapa pembicaraan terakhir, mereka berencana untuk pergi dan menyelesaikan urusan terakhir mereka terkait dengan kuburan tersebut. Tentu, ia telah dipindahkan ke lokasi lain. Atau ia telah mungkin disiksa. Astaga, mereka keluar dari ruangan itu, menuju ke sebuah pintu besi lain. Pintu ini mudah dibuka. Di dalamnya, ada sebuah kamar dengan dua peti mati dan berbagai perabotan sembahyang. Yang menghebohkan, ada dua mayat terbaring di sana, yaitu Akin dan Ahtu, keduanya terkena tembakan di kepala. Mereka adalah teman si penjaga, mengapa mereka dibunuh? Tanya si gemuk, mungkin disebabkan oleh kegagalan si penjaga semalam. Dia mungkin merasa tidak aman berada di kuburan ini lebih lama lagi dan khawatir kedua orang itu akan membocorkan rahasia. Jadi mereka dibunuh untuk membungkam mereka. Mereka pasti tahu banyak rahasia. Dua peti ini mungkin berisi jenazah Kiong Tai dan istrinya, kata Ah Poan. Kiong Tai adalah seorang pemikir dari Ong Tek Lok yang telah menekan bajak-bajak di daerah ini. In Hong mendekati kedua peti untuk memeriksanya. Dia melihat bekas tanda bahwa peti itu pernah dibuka. Dan keduanya kosong. Dia menggelengkan kepala. Bukan, Ah Poan, kedua peti ini bukanlah tempat untuk jenazah, katanya. Aku percaya ini adalah hasil dari kecerdikan Kiong Tai. Ketika dia membuat kuburan ini, dia mungkin berpikir bahwa dia akan beristirahat dengan tenang di sini setelah mati. Tapi kemudian, dia mengubah pikirannya. Dia menyadari bahwa kekayaan bisa menjadi akar bencana. Jadi dia memutuskan untuk menyimpan semua kekayaannya yang dia dapatkan setelah menindas bajak-bajak di sini. Jadi, Miss In, apakah Anda pikir peti ini adalah tempat penyimpanan harta karun itu? Pasti benar, In Hong menjawab. Tetapi sekarang, harta itu tidak ada di dalam peti mati ini lagi. Ah Poan membuka tutup peti, merasa lega, dan kemudian membukanya. Benar saja, peti itu kosong, kecuali untuk tumpukan uang kertas putih dari dinasti Kian Leong. Ternyata dugaanku tidak meleset, kata In Hong. Kedua peti ini digunakan untuk menyimpan berlian, permata, dan emas yang ditutupi dengan uang kertas. Ketika si penjaga menemukan harta itu, dia membawanya pergi dan meninggalkan uang kertas ini. Kemudian, In Hong melanjutkan penyelidikannya, menuju ke pojok, di mana ada pintu besi ketiga. Pintu itu terkunci, dan ada sepotong golok yang menindih di bawahnya. Ah Poan mencoba mengangkat pintu itu, tapi sia-sia, karena terlalu berat. In Hong mencoba membantunya, tetapi tetap saja sia-sia. Sementara mereka berusaha mengangkat pintu. Mereka mendengar suara seseorang menggerutu dari dalam, awalnya tidak jelas. Tetapi kemudian jelas, pergi kalian, kumpulan manusia jahat. Kalian tidak akan bisa mengangkat pintu ini. Itu Hiang Kat, seru In Hong. Dia mengenal suara teman lama itu. Untuk kali ini, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Hiang Kat, Hiang Kat. Inilah aku, In Hong. In Hong, In Hong. Ada jawaban dari dalam, suara Hiang Kat. Hiang Kat, buka pintu. Tetapi, In Hong menunggu begitu lama, tetapi pintu tidak terangkat. Hiang Kat, buka pintu. Apakah kalian tidak bisa membuka pintu itu? Mengapa, aku sedang mencoba, sahut Hiang Kat. In Hong menunggu lagi, dan akhirnya, pintu terbuka perlahan-lahan. Kemudian, In Hong dan Ah Poan membantu membuka pintu itu. Oh, In Hong, kata Hiang Kat, dengan napas lega. Hari demi hari, aku menunggumu. Aku benar-benar percaya bahwa suatu hari kau pasti datang. Hiang Kat, Hiang Kat, kata In Hong, bersuka cita saat melihat temannya keluar dari dalam kamar, wajahnya lelah dan pucat. Napasnya terengah-engah sedikit. Anda telah ditawan dan terkurung di kuburan ini selama enam atau tujuh hari, kata In Hong. Miss Hiang, bagaimana pengalamanmu? Mengapa kau ditawan, tanya Ah Poan? Entah apa yang digunakan oleh si penjaga, tetapi dia membuatku pingsan, kata Hiang Kat. Dalam keadaan tidak sadar, dia membawaku ke dalam kuburan ini. Kau naik kapal bersama Leng In, kalian berencana pergi ke Haiman. Mengapa kalian mendarat di Sun Men, tanya In Hong. Itu karena kami dikejar oleh Bajak, jawab Hiang Kat, yang kemudian menceritakan pengalamannya hingga dia berhasil meloloskan diri dari penjagaan si penjaga. Cara apa yang kau gunakan untuk menghalangi pintu, tanya Ah Poan? Aku sendiri, bersama mereka bertiga, aku tahu aku tidak bisa bertahan lama melawan mereka untuk memaksa membuka pintu. Untungnya, dalam saat bahaya itu, aku punya ide, aku ingat ada ciak tai, aku menggunakan itu untuk menjepit pintu, sehingga pintu tidak bisa dibuka atau ditutup. Kalau tidak, aku pasti akan terbunuh oleh mereka. Selama enam atau tujuh hari, apa yang kalian makan untuk bertahan dari kelaparan? Mereka berpura-pura mengejar orang-orang yang melewati kuburan. Dan mereka menyimpan bungkusannya di dalam kamar ini. Ini adalah kamar tamu. Ketika aku memeriksanya, aku menemukan berbagai macam makanan kalengan, biskuit, bir, serta perlengkapan rias, obat-obatan, majalah, dan buku cerita. Di antaranya, ada juga potret seorang wanita. Seorang wanita tua dengan rambut kusut dan uban, berpakaian sederhana, mendekati sebuah rumah atau villa di luar kota utara Shanghai. Dia terus menekan bel, seorang pria muda yang besar dan tinggi. Berpakaian gaya barat, membuka pintu dengan ekspresi heran dan bercahaya, memperhatikan wanita itu. Siapa kamu? tanyanya dengan keras. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Aku ingin berbicara denganmu, jawab wanita tua itu dengan suara lemah. Meskipun dia mengancam dengan seorang revolver yang diarahkan ke tuan rumah. Apakah kamu akan mengizinkanku masuk ke villa ini untuk duduk-duduk? Silakan, kata si pemuda dengan terpaksa, memperhatikan senjata api yang dimasukkan ke dalam sakunya. Tanpa ragu, wanita itu duduk di kursi di ruang tamu. Silakan duduk, kata tuan rumahnya. Pria muda itu mengenakan jas dengan dua potong rantai emas yang terikat di kancingnya. Yang tampaknya menyimpan barang-barang berharga. Tapi, dia tidak berniat duduk sampai dia dipaksa dengan ancaman revolver. Lama sudah kau tinggal di dusun di Sanmen dan baru-baru ini kau kembali ke Shanghai dengan, kata wanita tua itu, suaranya memudar. Kamu mengatakan apa? Tanya si pemuda. Kau tidak mengerti yang aku katakan, kata wanita tua itu. Tapi kau pasti mengerti teka teki warisan dari Hantia Bewehi. Teka teki itu mungkin sulit dimengerti oleh orang lain. Tetapi kau bisa memahaminya, itu adalah peta lukisan, yang membuatmu bisa menemukan harta besar yang disembunyikan oleh keluarga itu. Tak lama setelah kematian ayah besar Nyonya Han. Kau menemukan harta itu, kau bahkan melihat makam khusus itu, dan kemudian kau mendapatkan ide yang sama. Kau mengatur pesawat untuk masuk dan keluar dari hawa udara. Dan kau menggunakan makam itu sebagai ruangan rahasia. Kamu ingin menemukan Bewehi tapi gagal, dan kamu iri melihat kebahagiaan Bewehi dan suaminya, yang hidup bahagia. Ketika Bewehi pergi ke Hai Wan Cun, kamu mengikutinya ke sana. Kamu telah merencanakan semuanya dengan cermat. Kamu menyamar sebagai setan pembesar Boan. Menculik Bewehi dan membawanya ke liang kubur untuk memaksanya berbicara di sana. Kamu memiliki rumah khusus yang kamu persiapkan untuk Bewehi. Dan kemudian, kamu terus bermain sandiwara. Menculik orang. Dengan sedikit uang, kamu mempengaruhi pembantu dari keluarga Kiong, sehingga Akin dan Ah Tu membantumu. Dengan obat tidur, kamu membuat Teng Hoi Kie pingsan di dalam rimbun. Pemuda itu terdiam, tapi matanya penuh dengan kemarahan, memperhatikan wanita tua di depannya. Ketika seorang pegawai dari Hotel Antai datang untuk mengundangnya ke rumah Dr. Ma Pek Teng untuk membantu Leng In yang sakit di sana, secara kebetulan kau berada di sana bersama Dr. Ma. Kau memang mencari Leng In. Kau mendengar percakapan antara Leng In dan Hiang Kat saat mereka berada di Tegalan, dan kau melihat ekspresi wajahnya. Itulah mengapa kau meminta kepada dokter. Ma untuk mewakili tabib untuk melihat Leng In. Kamu menyamar sebagai dokter Ma untuk membunuh Leng In. Dalam hal ini, kau berhasil, karena Leng In mati karena terkejut dan ketakutan. Cerita wanita tua itu terputus oleh teriakan, yang diikuti oleh tawa yang keras. Siapa itu? Dia bertanya. Istriku, jawab pemuda itu dengan senyum puas. Pintu bel terdengar berbunyi. Ada tamu, kata wanita tua itu. Ayo kita buka pintunya bersama-sama. Dengan ancaman revolver, pemuda itu pergi ke pintu dan membukanya. Tamu yang datang adalah Kat Po, Hiang Kat, dan Sikiat. Benar dia, benar dia, kata Hiang Kat dengan bersemangat. Aku ingat betul wajahnya, jidatnya panjang, tulang pipinya menonjol, dan matanya kecil dan hitam seperti biji kacang. Eh, Tiong Kong, seru Sikiat, terkejut. Inilah, Ho Tiong Kong, temanku. Oh, aku tidak pernah menyangka bahwa kamu yang menyamar sebagai setan pembesar boan. Kamu, teman sekolahku. Sahabatku selama bertahun-tahun. Siapa sangka kamu bisa sejahat ini, menjadi gila. Aku khawatir untuk bewehi. Kau bewehi, ulangi Tiong Kong. Hahaha, dia adalah bewehi ku. Dia tertawa terbahak-bahak, terlihat puas karena berhasil merebut bewehi, dan melihat kebingungan dan kesedihan Sikiat. Haha, bewehi juga tertawa. Peristiwa ini menyebabkan dua orang celaka, kata In Hong, yang juga berduka. Pertama, bewehi, karena dia tergoda oleh harta kuburan. Jika dia puas dengan hidupnya dan tidak pergi ke haiwan cun, Tiong Kong tidak akan memiliki kesempatan untuk menculiknya. Kedua adalah Leng In, karena dia percaya tahayul. Percaya bahwa dia bisa memperoleh keberuntungan dengan menyebutkan nama Dewa Jindegong. Dia percaya pada permainan iblis. Sehingga dia tewas karena ketakutan saat dia melihat Tiong Kong. Semua orang terdiam mendengar In Hong. Jadi, apakah kita akan menyerahkan mereka kepada kepolisian, tanya Sikiat. Ya, jawab In Hong. Lihat, setan ini berbicara seperti itu. Dia seharusnya tahu lebih baik bahwa dia tidak akan bisa hidup setelah melakukan kejahatan seperti ini. Haha, Bui Hi juga ikut tertawa, kata In Hong, yang juga turut berduka. Pertama-tama Bui Hi, karena dia tergoda oleh harta kuburan. Jika dia puas dengan hidupnya dan tidak pergi ke haiwan cun, pasti Tiong Kang tidak akan memiliki kesempatan untuk menculiknya. Yang kedua adalah Leng In, karena dia percaya tahayul, percaya pada setan. Tiong Kang kembali tertawa dan Bui Hi mengikuti tertawanya. Miss In, bagaimana sekarang? tanya Sikiat. Dia tidak akan lari-larian lagi, dan Bui Hi sudah tidak mengikuti lebih jauh. Tidak ada jalan lain. Kita harus mengirimnya ke rumah sakit jiwa, usul In Hong. Mungkin ada harapan penyembuhannya. Aku akan membantumu mengatur ambulans untuk dikirim ke sini. Aku juga akan memberitahu Detektif Toh untuk datang dan mengangkut penjahat ini. In Hong pergi untuk mengatur hal tersebut. Dalam waktu 40 menit, dia kembali dengan Detektif Toh. Ini dia Hou Tiong Kang, tanya detektif itu. Iya, Tuan Toh. Sekarang aku menyerahkan penjahat besar ini padamu, kata In Hong sambil mendekati Tiong Kang. Detektif Toh menggunakan borgol mengikat kedua tangannya penjahat itu. Tiong Kang, di mana kamu menyembunyikan harta karun itu? Tanya Detektif Toh kepada Tiong Kang. Aku tidak ingin harta itu lenyap dengan sia-sia. Harta itu aku yang mencarinya dan aku yang menemukannya, jawab Tiong Kang sambil tertawa. Tapi jika kamu menginginkannya, carilah sendiri. Tidak usah mencarinya. Harta itu ada dalam sakunya sendiri. Tiba-tiba Buihi berkomentar. Dia telah mencurinya dariku dan aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Tuan Toh, kata Sikiat. Jika kamu menemukan harta itu, aku tidak menginginkannya lagi. Kamu bisa menyumbangkannya kepada badan amal. Harta itu bukan milik pribadi. Harus disita untuk negara, kata detektif itu. Lalu detektif Toh memeriksa Tiong Kang dan menemukan rantai emas dengan cap nama dan kunci kecil di dalam sakunya. Aku mengerti sekarang, kata detektif itu dengan senang. Tiong Kang menukar semua barang berharga menjadi surat berharga dan uang asing dan menyimpannya di bank. Dia mengambil cap dan kunci, lalu membawa Tiong Kang keluar, siap untuk membawanya ke kantor polisi. Tak lama setelah detektif Toh pergi, mobil rumah sakit tiba untuk membawa Buihi pergi. Si Kiat ikut serta untuk mengantarkannya. In Hong kemudian mengajak Kat Po dan Hiang Kat meninggalkan vila menuju rumah mereka sendiri di Hungyao Road. Tidak lama setelah mereka sampai di rumah, detektif Toh muncul dengan wajah murung, diikuti oleh si gemuk. In Hong! Kau! Detektif itu terdiam saat melihat In Hong. Aku? Apa yang terjadi padaku? Tanya In Hong tetapi dengan tenang. Kau mencuri semua isinya dari berangkas, teriak Toh Ji An. Oh tidak, aku tidak pernah mencuri harta itu. Mungkin orang lain. In Hong menyangkal sambil tersenyum. Detektif Toh gemetar, lalu dengan lesu ia jatuh ke sofa. Dia memperhatikan In Hong, gadis cerdik yang elok, atau sebenarnya Oi Eng, si burung kenari, dengan tatapan mata yang curiga. In Hong tetap tersenyum, namun senyumannya terasa hambar. Sebuah akhir menegangkan untuk kisah ini.